Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Erzman Arief dari Forum News Network Sejumlah pengamat memperkirakan Pilkada Jakarta 2024 ini merupakan replikasi atau duplikasi dari Pilpres 2024 Ini maksudnya bukan soal siapa yang akan menang tetapi soal kecurangannya Diperkirakan kecurangan Pilpres 2024 itu akan terulang kembali di Pilkada Jakarta Dan yang akan jadi korban siapa lagi kalau bukan Anissa Svedan Nah ini mengapa para pengamat banyak memperkirakan hal itu terjadi Ini berkaitan dengan pertemuan Ketua Umum Parpol Koalisi 02 Bersama dengan Presiden Jokowi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 lalu Dan dalam pertemuan itu kabarnya Presiden Jokowi mendorong agar Ridwan Kamil Yang diusung menjadi calon gubernur di Jakarta Tapi soal ini dibantah oleh Presiden Jokowi bahwa dia mengakui memang ada pertemuan Tetapi tidak ada dibahas soal Pilkada Tapi sejumlah narasumber dan juga para Ketua Umum Partai ini kan mengakui memang ada pertemuan pada tanggal 14 Juni itu Dan yang dibahas itu adalah dua soal yakni soal Resafal Kabinet dan yang kedua soal Pilkada Jakarta Nah yang soal Resafal Kabinet ini juga dibantah oleh Presiden Jokowi Tidak ada pertemuan semacam itu Tapi kabarnya kan dalam pertemuan itu dengan para Ketua Umum Ketua Umum Partai ini Menyarankan untuk tidak dilakukan Resafal dalam Karena masa pemerintah Pak Jokowi ini juga tinggal singkat tinggal berapa bulan lagi Jadi kalau toh ada Resafal itu tidak akan ada manfaatnya Tapi malah mungkin malah menimbulkan persoalan baru Sementara kalau Pilkada seperti dikatakan oleh Zulkifli Asad Dia yang mengusulkan agar Ridwan Kamil ini Kadir Golkar ini yang diusung menjadi calon gubernur di Jakarta Untuk menandingi Anis Faspedan Seperti kita ketahui kan ini tanda-tandanya bahwa Anis Faspedan itu akan kembali Maju pada Pilkada di Jakarta itu sangat kuat setelah Partai Kebangkitan Bangsa itu Secara resmi mengusulkan nama Anis Faspedan menjadi calon gubernur pada Pilkada Serentak Nanti pada 27 November 2024 Bahkan kan Anis sendiri juga sudah menyatakan kesiapannya Menerima dukungan dari PKB ini Nah selain PKB partai-partai lain kan juga sudah tanda-tandanya akan mendukung Anis Faspedan Walaupun semuanya belum resmi Ada PKS yang lebih awal di PKS Mengusulkan nama Anis Faspedan Kemudian PDIP Nah kalau PKS dan Dan PKB memang Satu nama Anis Tapi kalau PDIP ini ada 10 nama Salah satunya Anis Dan kemudian yang terakhir itu adalah PKB juga yang mengusulkan ada 3 nama Ya ini nama Anis Faspedan Kemudian Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni Dan ketua DPW Partai Nasdem Bibi Andriano Tetapi seperti diakui oleh Bibi Andriano bahwa Ya yang top priority itu Anis Faspedan bersama dengan Yang kedua kemudian Ahmad Sahroni Sementara nama dia katanya Itu ya dalam rangka menampung aspirasi dari para kader di Jakarta Tapi kita melihat tanda-tandanya memang Anis Faspedan Kemungkinan besar memang yang akan melenggang menjadi Calon gubernur di Jakarta Dan bukan hanya sebagai calon Tapi ini juga dia diprediksi akan Jadi pemenang untuk Jakarta ini Karena survei-surveinya dan gitu Itu kelihatan memang Anis itu masih tetap yang paling tinggi sekarang di Jakarta ini Tetapi tentu saja Seperti Pilpes 2024 kemarin Nah kita sebelum membahas kemudian skenario Kecurangan pada Yang terulang di Pilkada Tetapi saya kira bukan hanya kecurangan pada pelaksanaan Tetapi sejak sebelum pelaksanaan Kenapa? Karena pada Kalau kita mengacu pada Pilpes 2024 Itu kan jauh-jauh hari Sebelum Anis Faspedan itu Maju kan sudah Sudah diprediksi kelihatannya oleh Presiden Jokowi Bahwa Anis ini akan jadi salah satu Batu menghalang gitu Jadi persoalan buat dia Makanya berbagai macam cara Kemudian dilakukan untuk menghambat Anis Faspedan Yang pada waktu itu Satu kalau saya menyebutnya ada dari sisi hukum Dan dari sisi politik Dari sisi hukum itu berkaitan dengan Pelaksanaan Formula E Ya pada waktu itu Kan KPK Para pentinggi di KPK yang pada waktu itu Masih dipimpin oleh Pak Firli Bahuri Memaksakan Agar Anis menjadi tersangka Dalam Gelaran Formula E itu Tetapi para penyidiknya Menolak Karena Memang Tidak ditemukan Dua alat bukti yang cukup kuat Untuk menjadikan Anis sebagai Tersangka Kan bahkan kemudian Pimpinan KPK sampai melobi BPK Agar Mereka melakukan audit Audit ulang Untuk Sebagai dasar Agar KPK itu bisa Menjadikan Anis sebagai tersangka Tetapi kan kita tahu kemudian Sampai Waktu pelaksanaan Pemilu Sampai penetapan Sebagai calon presiden KPK itu Ternyata tidak Berani Mengambil keputusan itu Karena Pimpinannya ya Maksudnya karena tidak didukung oleh Para penyidiknya Bahkan ini menimbulkan huru-hara kan Banyak juga yang mundur Baik dari penyidik Maupun dari Tenaga penuntut Nah Itu dari sisi hukum Sementara dari sisi politik Ya ini Diusahakan Agar Anis itu Tidak Mendapat Ngusung ya Tidak cukup partai pengusungnya Karena Memang secara teori Itu harusnya Pada Pilpres 2024 Kemarin Anis itu Tidak mungkin maju Pada Pilpres Kenapa? Karena Waktu itu Yang tersisa Ya Partai-partai di kubu Oposisi itu Hanya tinggal PKS Dan Demokrat Padahal Sarat untuk Mengajukan Calon presiden Dan calon wakil presiden Adalah partai politik Atau gabungan partai politik Yang memiliki Kursi 20% Di DPR Atau 25% Perolehan suara nasional Ya Kalau itu Waktu itu PKS dan Demokrat Tidak cukup Begitu Nah Jadi dipastikan pada waktu itu Sebenarnya Anis Harusnya tidak bisa maju Pada Pilpres 2024 Tetapi tiba-tiba saja Terjadi perubahan Konstelasi Dan Kemudian Nasdem itu Mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai calon presiden Nah ini kan kemudian membuka Peluang Anis Untuk Maju Pilpres Setelah kemudian PKS dan Demokrat Kemudian bergabung Ini cukup pada waktu itu Kursinya Tapi Risikonya Bagi Nasdem sendiri Itu sangat besar ya Karena Kemudian kan Ada dua orang Menteri dari Nasdem Yang menjadi tersangka Yang satu Dersangkakan oleh Kejaksaan Agung Yakni Joni Kiplate Dan yang Kedua itu Menteri Pertanian Saharul Yasin Limpo Yang sekarang Sidangnya itu masih berlangsung Di pengadilan negeri Di PIKOR Ini karena yang menyelidikinya Adalah KPK Tapi dalam kasus macam ini Saya masih mengulangi lagi ya Bahwa Ini Harus kita pisahkan Antara persoalan hukum Dan persoalan Politiknya Bahwa ada kasus korupsinya Iya Gitu Tapi bahwa ini kemudian Melansah politiknya Iya juga Kita bisa bayangkan Kalau Nasdem pada waktu itu Tidak mengusung Anies Waspedan Apakah Dua orang menteri ini Juga akan tetap jadi tersangka Dan kemudian Terjadi terdakwa Bahkan seperti Joni Kiplate Kan kemudian sudah Sudah difonis Penjara oleh Pengadilan Nah Itu fakta yang terjadi Pada Pilpres 2024 Walaupun kemudian Terjadi perubahan Komposisi ya Ketika akhirnya PKB itu Masuk bergabung Dalam koalisi perubahan Dan kemudian Ditapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar Sebagai wakil dari Calon Wakil Presiden Dari Anies Waspedan Kan kemudian Partai Demokrat Cabut Dari koalisi itu Karena mereka Sejak awal Sebenarnya menginginkan Agar Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Yang menjadi Calon Wakil Presidennya Dan Demokrat Kemudian sekarang ini Bergabung Di Koalisi 02 Dan Agus Harimurti Itu mendapat jatah Sebagai menteri Dia pecah telur Setelah 7 tahun Lebih dia Nganggur Tidak punya jabatan Secara politik Akhirnya dia Diangkat oleh Jokowi Menjadi Menteri ATR Dan sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Jadi skenario itu Kelihatannya juga akan Dicobakan lagi Pada Pilkada kali ini Tetapi mungkin Ini Stoknya Anies Soal Kursi mungkin Agak lebih Leluasa Dibandingkan dengan Waktu Pilpres Kenapa? Karena Pada Pilkada kali ini Posisinya PDIP itu jelas Sekarang sudah mulai Menempatkan diri Sebagai Kubu oposisi Jadi artinya PDIP itu Kemungkinan besar Akan mendukung Anies Waswedan Apalagi kan DPD tingkat 1 Di Jakarta Sudah mengusulkan Anies Waswedan Mengapa banyak Mendugas semacam itu Ada alasan Kalau waktu Pilpres Kan PDIP itu Melihat Jumlah kursinya Di DPR Mencukupi Untuk mengusung Sendirian Tanpa koalisi Partai-partai politik Walaupun kemudian P3 bergabung Dan kemudian Ada partai-partai Non-parlemen Seperti Perindo Dan juga Hanura yang bergabung Tetapi tanpa Ada partai lain pun Pada Pilpres Waktu itu Ya PDIP bisa Maju sendiri Dan mereka juga punya Kader yang Waktu itu Sebelumnya Disebut-sebut Bahwa elektabilitasnya Paling tinggi Yaitu Ganjar Pranowo Nah Pada Pilkada Jakarta ini Ada Dua persoalan tadi Yaitu jumlah kursi Dan juga Siapa kandidat Yang akan diusung PDIP Itu sekarang Bukan partai pemenang Pemilu legislatif Di Jakarta Suaranya kalah Dibandingkan Dengan PKS Dan sekarang Ini jumlah kursi Di Jakarta Itu kan turun drastis Dari 25 kursi Menjadi 15 kursi Jadi Ya PDIP Tidak bisa Mengusung sendirian Calon gubernur Dan calon wakil gubernurnya Karena Karena syaratnya Di Jakarta ini Baik partai politik Maupun gabungan Partai politik itu Bisa mengusung sendiri Calon gubernur Dan calon wakil gubernurnya Jika memiliki Kursi Itu 20% Dari 106 kursi Ini Atau 25% Dari perolehan suara Keseluruhan Ya Nah ini Kalau 20% dari kursi Itu 22 kursi Nah jadi PDIP Masih kurang Jadi dia harus Berkoalisi dengan Partai lain Nah ini sulit Buat PDIP Untuk mencari Ini karena Mencari pasangan Karena ini sudah Sudah terpolalisasi Ada kubu 02 Dan kubu perubahan Gitu ya Sementara partnernya PDIP Di Pilpres kemarin P3 itu Selain tidak lolos Di parlemen Juga kursinya Jumlah kursinya Di DPR Di DKI Jakarta Itu cuma satu kursi Jadi gak cukup Kalau dibergabung lagi Dengan Kamil Jadi Sekarang yang paling Realistis bagi PDIP itu Ya Dia mengajukan Calonnya Makanya seperti Dikatakan oleh Utud Adianto Wakil Sekjen Dari PDIP Mereka akan senang Kalau Kadernya itu Bisa menjadi Mendampingi Anies Menjadi calon Wakil Gubernur Dan Sinyal-sinyal Di DPP Itu juga Cukup kuat Bahwa Anies Akan didukung oleh PDIP Itu misalnya Pernyataan dari Puan Maharani Yang menilai Bahwa Anies menarik Begitu juga Dengan ketua DPP PDIP Ahmad Basyarah Jadi Ini Peluang Anies Untuk lolos Mendapatkan tiket Ini kelihatannya besar Karena Kalau toh Katakanlah Kemudian Ini Dilakukan operasi-operasi Oleh Pak Jokowi Ini Terhadap Anies Dia masih Terbuka peluang Kan yang Kita mendengar Kabar yang Mulai dilakukan operasi Itu Nasdem Yang dikabarkan Bahwa Pak Suryapalo Sudah bertemu dengan Pak Jokowi Dan juga Untuk diminta Untuk tidak Lagi mendukung Anies Baswedan Begitu Sementara PKS Begitu juga PKS secara terbuka Presiden PKS Mengakui bahwa Mereka itu Ditawari Untuk Menjadi Wakil gubernur Dari Dari Ridwan Kamil Dan kompensasinya Ini yang menarik Bisa masuk ke kabinetnya Prabowo Biaya Pil Pes kemarin diganti Dan untuk biaya Pilkade kali ini Tidak usah mikirin Siapa yang Tidak tergiur Dahl Di Koalisinya Anies nanti Kalau itu terbentuk pun Ini tidak ada jaminan Bahwa PKS itu Akan mendapatkan Kursi Wakil gubernur Karena Anies sendiri Ketika ditanya soal itu Dia menyatakan Dia masih Fokus Ini pada Belum bicara soal Siapa wakil gubernurnya Tetapi Saya kira Sebenarnya Kalau toh PKS akhirnya Memutuskan Untuk Bergabung dengan Anies Waswedan Ya PKS layak Untuk mendapatkan Kursi sebagai Wakil Calon wakil gubernur Dari Anies Waswedan Pertama Karena jumlah kursinya Terbanyak Sekarang Dia memiliki 18 kursi Di DPR DKI Jakarta Dan yang kedua Ini Soal Kemestrinya Antara Anies Dengan PKS Ini Zalama terbentuk Karena mereka Berapa kali Bekerja sama Dan yang ketiga Ini soliditas Dari Pemilihnya Ini dipastikan Kalau pemilih PKS Itu pasti Lebih Loyal Kepada Anies Waswedan Ketimbang Pemilih PDIP PDIP Walaupun Juga Dipastikan Mereka Ini kader-kadernya Taat pada Keputusan Dari Ketua Umum Partai Tetapi Saya kira Mungkin Berkaitan dengan Figur Anies Akan banyak Yang Meskipun Tidak Menolak Secara terbuka Mereka Mereka akan Mengalihkan Dukungannya Kepada Kandidat lain Jadi Sebenarnya Secara teori Itu PKS Peluangnya Besar Dan PKS Secara terbuka Sudah menyatakan Bahwa mereka Layak Untuk Mendapatkan Kursi Itu Jadi Peluangnya Anies Ini Saya kira Terbuka Kalau Katakanlah PKS Tergiur PDIP Masih Tetap Bisa Menyidikan Kursi Dan Kalau PDIP Berkoalisi Dengan PKB Dengan PKB Memiliki 10 Kursi Dan PDIP 15 Kursi 25 Kursi Anies Tetap Bisa Maju Jadi Dari sisi Politik Kelihatannya Agak Susah Untuk Anies Dijaga Lagi Sementara Dari Kasus Hukum Kan Kemarin Sudah Tidak Jalan Entah Sekarang Ini Kemudian Secara Politik Tidak Bisa Dihadang Karena Partai-partai Yang Mendukung Banyak Mungkin Secara Hukum Akan Dipaksakan Tapi Saya kira Tidak Mungkin Karena Ini Di Masa Akhir-akhir Jabatannya Pak Jokowi Saya kira Juga Petugas Hukum Seperti KPK Tidak Mengorbankan Citra Mereka Hanya Untuk Kementerian Pak Jokowi Jadi Saya kira Kalau Ini Kecurangan Atau Dihadang Sebelum Pelaksanaan Pilkada Rasanya Itu Tidak Mungkin Memang Pak Jokowi Ini Masih Bisa Menentukan Konfigurasi Dari Pilkada Di Jakarta Bahkan Juga Tempat-tempat Lain Itu Karena Penetapan Calon Ini Sampai Pada Bulan Agustus Tetapi Setelah Penetapan Pak Jokowi Sudah Tidak Lagi Menjadi Presiden Kenapa Karena Pilkadanya Pilkada Serantai Dilaksanakan Pada Tanggal 27 November 2024 Pak Jokowi Memang Masih punya Kepanjangan Tangan Ada Gibran Sebagai Wakil Presiden Dan Juga Ada Pak Prabowo Yang Selama Ini Mengklaim Sebagai Penelus Pak Jokowi Tapi Saya Masih Mempertanyakan Apakah Demi Kepentingan Pak Dengan Tetap Cawi Seperti Pak Jokowi Pada Pilpres 2024 Saya Agak Meragukan Karena Apa Ini Kepentingan Yang Lebih Utama Walaupun Pak Prabowo Juga Punya Kepentingan Agar Mereka Yang Jadi Gubernur Di Jakarta Itu Adalah Yang Lebih Friendly Dengan Pak Prabowo Tetapi Saya Kira Anies Waswedan Sendiri Kalau Dia Terpilih Menjadi Gubernur Jakarta Dia Tidak Pasti Tidak Dari Pak Prabowo Karena Bagaimanapun Mereka Punya Hubungan Yang Cukup Perat Di Masa Lalu Jadi Buat Pak Prabowo Sendiri Saya Rasa Anies Merupakan Sebuah Ancaman Tapi Lebih Pada Pak Jokowi Yakni Karena Ini Berkaitan Dengan Pilpres 2029 Dimana Pak Jokowi Tampaknya Sudah Mulai Menyiapkan Gibran Rakabuming Sebagai Calon Presiden Pada Pilpres 2029 Jadi Petanya Itu Kalau Kemudian Terjadi Kecurangan Kecurangan Katakanlah Semacam Itu Ada Intensi Kecurangan Yang Yang Akan Dilakukan Oleh Pak Jokowi Tetapi Ini Pasti Tidak Semasif Seperti Pilpres 2024 Kemarin Karena Pada Waktu Pak Jokowi Masih Jadi Presiden Dia Bisa Mengerahkan Aparat Penegak Hukum Dia Masih Bisa Mengerahkan ASN Dan Juga Bisa Mengelontorkan Anggaran APBN Bansos Itu Sebagai Salah Satu Bentuk Kecurangan Nah Ini Kali Ini Pak Jokowi Tidak Bisa Melakukan Lagi Dan Pak Prabowo Selain Tadi Itu Yang Saya Sebut Mungkin Dia Tidak Punya Kepentingan Yang Sangat Besar Seperti Halnya Pak Jokowi Katakanlah Misalnya Pak Prabowo Juga Ingin Melakukan Hal Semacam Itu Saya Kira Problem Yang Dihadapi Pak Prabowo Pada Awal Awal Pemerintahan Ini Jauh Lebih Serius Lebih berat Timbang Untuk Menghadang Anies Paswedan Karena Seperti Kita Tahu Bahwa Pak Prabowo Itu Menghadapi Situasi Pak APBN Yang Sangat Berat Kemudian Utang Pemerintah Yang Jatuh Tempul 800 Triliun Itu Dengan Kurs Kalau Asumsi APBN 15.400 Sekarang Rupiahnya Sudah Naik Sangat Tinggi Jadi Belum Lagi Kalau Kemudian Bicara Soal Dia Ingin Mewujudkan Janji-janji Kampanenya Salah Satunya Makan Siang Gratis Untuk Para Siswa Ini Kalau Kemudian Banyak Pengamat Memprediksikan Bahwa Kecurangan Atau Skenario Kecurangan Pilpes 2024 Itu Akan Terulang Kembali Pada Pilkada Terutama Khusususnya Jakarta Ini Pada Pilkada Serentak 2024 Nanti Saya Kira Mungkin Kadarnya Tidak Akan Semasif Seperti Pada Pilpres 2024 Kemarin Nah Peluang Anis Ini Memang Sangat Besar Karena Salah Satu Kandidat Yang Punya Potensi Untuk Berhadapan Dengan Anis Walaupun Secara Elektabilitas Masih Kalah Masih Kalah Jauh Yakni Ridwan Kamil Tapi Ridwan Kamil Ini Bersama Golkar Kan Belakangan Ini Agak Ragu Ragu Tampaknya Untuk Mengajukan Ridwan Kamil Meskipun Dari Sepakati Dalam Pertemuan Dengan Pak Jokowi Bahkan Kemudian Gerindra Dan Pan Menyatakan Akan Mendukung Ridwan Kamil Begitu Juga Halnya Dengan Demokrat Menyatakan Mendukung Ridwan Kamil Ini Yang Membuat Kenapa Membuat Golkar Ragu-ragu Karena Mereka Sendingan Terus Melakukan Survei-survei Dan Kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Bahwa Belakangan Ini Elektabilitasnya Dari Ridwan Kamil Terus Turun Kata dia Ini Sebagai Dampak Karena Munculnya Nama-nama Besar Yang Akan Dicalonkan Di Pilkada Jakarta Dan Kata dia Kalau di Jawa Barat Masih Tetap Tinggi Ini Menarik Mengapa Kemudian Golkar Terus Menyuarakan Soal itu Bahwa Ridwan Kamil Lebih Perpeluang Di Jawa Barat Dan Kemudian Di Jakarta Malah Sekarang Yang terbaru Menyatakan Elektabilitasnya Makin Turun Apakah Ini Semacam Alasan Pembenar Buat Golkar Untuk Dia Check out Juga Dari Menempatkan Ridwan Kamil Itu Di Jakarta Karena Memang Kalkulasinya Kalau di Jawa Barat Itu Ridwan Kamil Sekarang Ini Paling Kuat Dan Golkar Memang Sekarang Ini Juga Kuat-kuat Di Jawa Barat Karena Pemilu Legislatif Lalu Golkar Kalau dari Sisi Peroleng Suaranya Tering Tering Dia Mengalahkan Gerindra Tetapi Jumlah Kursinya Memang Tetap Di Bawah Gerindra Tapi Gerindra Turun Banget Suaranya Di Sana Jumlah Kursinya Maksud saya Dari Total 25 Kursi Sebelumnya Di DPRD Jawa Barat Kan Sekarang Tinggal 20 Kursi Sementara Golkar Naik Jadi 19 Kursi Disitu Dan Golkar Itu Bukan Hanya Di DPRD Tapi DPRD Ini Juga Meningkat Di Jawa Barat Pada Pemilu 2019 Hanya 14 Kursi Sekarang Meningkat 17 Kursi Jadi Memang Hitung-hitungannya Lebih Mantap Lebih Fem Kalau Kemudian Ridwan Kamil Itu Dimajukan Di Bilkada Jawa Barat Tapi Kalau Itu Yang Diputuskan Oleh Golkar Ini Berarti Lampu Merah Buat Gerindra Karena Gerindra Kan Sebenarnya Mengincar Posisi Jawa Barat Dengan Mengajukan Deddy Mulyadi Jadi Deddy Mulyadi Rasanya Kelihatan Masih Berat Kalau Berhadapan Dengan Ridwan Kamil Karena Itu Mengapa Kita Jadi Paham Kemarin Gerindra Langsung Mendukung Ridwan Kamil Langsung Mencalonkan Ridwan Kamil Ketika Hasil Dari Semakatan Semacam Itu Di Jakarta Jadi Ini Menarik Sekali Lagi Bahwa Kemungkinan Bahwa Skenario Kecurangan Di Ulang Atau Semacam Duplikasi Atau Replikasi Dari Pilpres 2024 Maunya Pak Jokowi Seperti Itu Tetapi Teta Politik Sekarang Sudah Mulai Berubah Jadi Kalau Masih Tetap Ingin Melakukan Kecurangan Seperti Pada Pilpres 2024 Saya Kira Kadarnya Itu Tidak Bisa Semasif Dan Se-efektif Yang Ada Di Pilpres 2024 Saya Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!